Welcome to parents, best service parents, don't forget to click notification and subscribe Kali ini gue mau ngebawain gimana sih triknya kalau kita pengen beli pot Biasanya sih orang yang baru beralih dari rokok ya dan macem-macem juga sih Banyak yang buat backup, vip yang biasa nge-vip juga buat backup ya Ya kurang lebih seperti itulah Nah gue ngasih tau tipsnya yang sip buat milih pot device Pertama yaitu dukungan coilnya, pastiin dukungan coilnya lama Maksudnya itu dari jangka kita beli masih lama ada support coilnya bisa kita beli Terus wattnya, wattnya karena sekarang berbagai macam device dengan watt yang bermacam-macem Biasanya ini kalau pot sih idealnya 15 watt maksimal atau 20 watt Kemudian desainnya, kalau desain sih selera ya Biasanya sih kalau cewek mili yang imut, kalau cowok yang maco atau stylish atau elegan dan sebagainya Dan berikutnya adalah harga tentunya kalian sesuaiin aja Dengan harga yang kalian cocokkan dengan budget masing-masing Nah gue kali ini mau unboxing jadi adik gua beli pot dengan harga Rp99.000 kemarin Ya hitunglah Rp100.000 Kalau dihitung dari device itu aja Laniatnya dia kabel charge harga dijual Rp50.000 Terus catrice terpisah dijual sekitar Rp60.000-Rp70.000 Berarti kalau dibikir device-nya gratis Bener gak sih? Ya kan? Nah belum lagi dukungan coilnya Nah dukungan coilnya dia sudah tiga generasi Maksudnya itu tiga seri Pertama dia keluar Lalu keluar lagi seri terbarunya Dan terakhir keluar lagi baru ini Masih belum ada di Indonesia Pasarnya masih belum dijual di Indonesia maksudnya Nanti pasti keluar Nah dari tiga ini udah ketahuan dukungan coilnya masih lama banget cuy Gitu Dari modelnya sih Yang pertama maco banget Nah ini juga Keren banget buat cowok Keker Nah kedua buat cewek biasanya yang suka Dan ketiga unisex sih ya Cewek cowok Karena dia stick So Gua mau cus ambil paketan Sekalian gua pengen unboxing di luar Biar gak kaku banget cuy Kayak duit baru dari ATM Ya kan So Happy watching Nah ini dia guys Paketannya gua habis dari warteg Kenyang kan Ini dia nih Kakeknya si Fir Generasi pertama Baby series Nah makanya yang gua bilang tadi Gua demennya Ini pot Tiga generasi Jadi Gak usah khawatir dukungan coilnya Pasti masih dalam jangka waktu yang panjang banget Jarang-jarang Sampai tiga generasi gini ya Plus Yang sebelumnya Gua info tadi Ini Knockdown Apa sih Knockdown ya Coil sama Catrice-nya terpisah Kan Emang Udah Jarang banget pot Sekarang ya Yang terpisah antara catrice sama coilnya Ini gua sambil unboxing ya Nah ini dia Bungkusannya banyak banget lagi Ini seller Sambil Tau sih Biar terlindungi Cuman ya gini bukanya kan Ini Gua pernah post sebelumnya Ini pot Badak banget Emang Gua sampe beli dua kali Nah ini Gua beliin Saudara gua nih Gua beli yang Udah sebenernya Ini udah kelima kali Cuman udah di video Yang ini Ketiga kali Ini dia Warnanya hijau Ini yang warna hijau Guys Cakep kan Ini Bungkusnya masih rapi Kemarin Gua beli botok sendiri Bungkusnya penyok Tapi syukur deh Dalamnya gak apa-apa Ini kemasan luarnya Masih Origin Masih Perawan Sampai dulu ya Ini kode Authenticnya Kalau kalian Pengen scratch Nantinya Bisa di cek Di websitenya Apakah kalian Beli itu Authentic Original Apa bukan Gitu Dia Bisa di scratch Di situ Nama Kunjungin ke Websitenya Nah ini Mungkus luarnya Plastiknya ya Tadi ya Ini Mungkus luarnya Dan di Dalam nanti Ada Mungkus Dalamnya Exclusif Si Simple tapi Exclusif Ini dia Warnanya hitam Ini cocok banget Buat yang suka Balik lagi ya Modelnya ya Disamping sekarang Keluar yang Fear Yang model stick Ya Kembali ke selera ya Kalau Fear sih Emang Bagusnya Bisa dibalik sih Jadi Kalau mau Detail Itu dibalik Sama Angel By the way Ini ya Ini kitabnya Dapet surat cintanya Guys Di dalamnya Nah ini dia Ini Buku petunjungnya User manualnya Nah di dalam Ya gitu deh Biasanya Ini spesifikasinya Ya Ini Kartu quality controlnya Kalau udah di cek Dia dapet kartu Seperti ini Dan ini Adalah kartu Garansinya Jika kalian Mengen claim Situ Kalau enggak Ketukunya aja Langsung Ini dia Defense nya Parnanya hijau Ini ya Seperti Gua bilang Tadi Yang suka Model-model Laki banget Ini dia Kalau yang cewek Itu yang Karen Ceron Kalau enggak Yang Suka yang Stick Ya Yang Fir Nah ini dia Dalamnya Kabel tipe C Ada coil 1,2 ohm Yang belum terpasang Yang udah Kepasang Di device nya Itu Nih Dalam sini Jadi Di dalam Sini tuh Udah Kepasang Coil 0,6 Freebase Nah Nah Kalau kalian Mau salnik Ya Otomatis Kalian copot Nanti Nanti coil aja Di dalamnya ini Di dalam situ Ada kok Pasti Sudah package Nah Kalian buka Tuh Otomatis Kan Kalau mau Pakai Apalagi Nyopot Ini biasa Sekel perhawahan Masih baru Selakutnya Masih ada Ini Ijo kan Kayak kodok Kokoh banget Bodinya Nah Ini yang Punya gue Yang kedua Gue Ayo Beli lagi Itu Sama Persis Ini yang Pertama Pertama Gue Pake Nah Ini Udah Gue Akali Ini Pake Batre Gue Gedein Ini Gue Sih Ngabadin Videonya Mungkin Next Bakalan Gue Upload Ini Gue Nganti Batre Ini Port Sayang Mau Diapain Karena Batre Yang Sudah Kendor Akhirnya Gue Beli Cuman Yang Satu Buat Mereka Nah Ini Yang Baru Beda Warna Sih Nah Ini Package Luarnya Dan Nama Kode Stress Tadi Ya Buat Kalian Yang Pengen Masti Scratch Saja Ini Dia Semua Box Nah Well Kalau Mau Ngikutin Nanti Ikutin Di upload Selanjutnya Gue bakal Liatin Gue Bikin Modif Di Batre Tampak Gue Gedein Ini Ketiga Divis Itu Sama Kan Thanks For Watching Bye Bye Bye